Mimin, saya akan cepat mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Di deskripsi, kopi rokok penggorengan menyan ready. Koila, mari kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut di Akademi Jiyanan, di mana Xiaoyan sedang berbaring di pohon tinggi dalam momen santainya yang langka. Tak lama setelah itu, sebuah suara lembut segera ditransmisikan dari samping telinga Xiaoyan. Xiaoyan pun membuka matanya dan menatap instruktur cantik yang memiliki sepasang kaki yang seksi. Senyum pun segera muncul di sudut mulut Xiaoyan dan tanpa sadar ia mengungkapkan senyum menggoda. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyu memiliki kaki yang indah. Xiaoyu pun tanpa sadar memerah setelah mendengar hal ini. Xiaoyu pun melotot keras kepada Xiaoyan dan mencati bahwa Xiaoyan sudah sangat tua tetapi ia masih tidak tahu bagaimana bertindak serius. Sudut mulut Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya mereka pun segera berbincang-bincang. Setelah agak lama berbincang-bincang, ekspresi Xiaoyan pun tiba-tiba menjadi sangat tajam. Xiaoyan segera berkata bahwa mereka ada di sini. Xiaoyu pun terkejut setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan secara alami menyadari siapa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun segera memerintahkan Xiaoyu untuk memberitahu tetua pertama. Kumpulkan semua siswa bersama-sama dan jika tidak mereka tidak akan bisa menahannya begitu pertarungan dimulai. Xiaoyu pun dengan cepat mengangguk dan tubuhnya yang halus segera bergerak dan ia segera membuka langkahnya. Sementara itu Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya matanya dengan sungguh-sungguh melihat ke cakrawala. Xiaoyan bisa mendeteksi fluktuasi energi yang intens dari tempat itu. Tak lama setelah itu beberapa sosok juga melintas dan muncul saat Xiaoyan sedang berpikir keras. Mereka adalah kelompok Sun Er dan Chai Lin. Kedua wanita itu pun melihat ke langit dan bertanya apakah klan Hun akan datang. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya ia menunduk untuk melihat akademi. Pada saat ini semua instruktur di akademi memimpin siswa untuk berkumpul di tempat terbuka. Suasana cemas benar-benar menyelimuti tempat ini pada saat ini. Sementara itu Xiaoyan pun menatap ke arah Sun Er dan Chai Lin di sampingnya dan dengan lembut mengingatkan agar semuanya berhati-hati selama pertempuran ini. Kedua wanita itu pun mengangguk pelan dan berkata agar Xiaoyan juga tetap berhati-hati. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya ia tiba-tiba melangkah maju. Xiaoyan mengelurkan tangannya dan memeluk keduanya di depan wajah merah mereka. Xiaoyan pun dengan lembut berkata jika mereka berhasil menyelesaikan permasalahan kali ini maka mereka akan mengatur pernikahan akbar. Ekspresi malu dan gembira muncul di mata kedua wanita itu saat mereka mengangguk. Kehangatan terasa saat Xiaoyan memeluk dua wanita itu. Xiaoyan bergegas menuruni pohon besar dan muncul di tanah terbuka. Xiaoyan pun melembaikan tangannya dan retakan besar muncul di angkasa. Retakan itu pun segera mengarah ke makam surgawi. Setelah membuka terowongan Xiaoyan pun menatap tetua Sukiyan dan berkata bahwa ia sudah menginstrusikan mahluk di dalamnya. Dengan begitu mereka tidak akan membahayakan para siswa yang masuk. Sukiyan pun mengangguk sebelum akhirnya berterima kasih banyak kepada Xiaoyan. Ia membungkuk dalam-dalam pada Xiaoyan dan tidak berani menunda lagi. Dengan kecepatan tinggi ia langsung bergegas ke terowongan spasial. Murid-murid yang padat segera memadati bagai banjir bandang ketika mereka masuk. Sementara itu Xiaoyan sekali lagi naik ke udara setelah para siswa memasuki makam surgawi dan ia segera melihat kekejauhan. Setelah itu awan hitam dengan cepat terbang dengan kecepatan yang seperti stoner. Aura yang sangat mengerikan pun segera menyebar di awan hitam tersebut. Xiaoyan mengelah nafas panjang dan mengepalkan tinjunya saat ia melihat momentum seperti gempa bumi ini. Xiaoyan pun mengelah nafas sebelum akhirnya tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke langit utara. Ruang di tempat itu bergetar hebat dan banyak sosok muncul dari semua tempat. Itu memotong ruang yang jauh membawa suara angin kencang yang bergema di langit saat mereka bergegas menuju ke Akademi Jianan. Xiaoyan pun bergumam bahwa tentara aliansi telah tiba. Sebuah kebanggaan tiba-tiba melonjak di hati Xiaoyan saat ia melihat formasi yang tersebar di langit. Xiaoyan mengeluarkan teriakan panjang ke arah langit dan teriakan itu seperti guntur yang bergemuruh melintas langit. Itu bisa terdengar jelas dalam radius 50 km. Xiaoyan berkata kepada klan Hun jika mereka ingin bertarung maka Xiaoyan akan bertarung sampai mereka kenyang. Sementara itu awan hitam yang menutupi langit tampak redup dalam sekejap. Aura mengerikan menyebar di awan hitam dan bergema di tempat ini. Saat ini masih banyak orang di dalam vaksin yang tersisa di wilayah Black Corner. Meskipun Xiaoyan dan yang lainnya sudah memperingatkan mereka namun orang-orang ini tidak memilih untuk pergi. Sementara itu gerbang Xiaoyan juga telah dikirim ke makam surgawi sejak dini. Terlepas dari apa situasinya bagaimanapun juga ini adalah vaksin yang Xiaoyan dirikan pada saat itu. Xiaoyan secara alami tidak akan menahan diri jika ia bisa membantu mereka. Oleh karena itu wilayah Black Corner saat ini jauh lebih kosong dibandingkan sebelumnya. Meskipun beberapa orang yang keras kepala menolak untuk pergi namun ada juga beberapa individu yang tegas. Sementara itu di sisi lain awan hitam menyebar dan menutupi area di sekitar wilayah Black Corner. Segera awan hitam bergejolak dan bersiul keluar dari tubuhnya dengan cara yang padat. Ekspresi Xiaoyan pun muram saat ia melihat sosok yang menutupi langit ini. Dari kelihatannya klan Hun telah keluar dengan kekuatan penuh. Tampaknya Hun Tiandi memiliki niat penuh untuk mendapatkan rumah dewa kuno. Mata Xiaoyan pun menatap ke tengah awan hitam dan ada lusinan sosok yang muncul di luar angkasa. Pemimpinnya adalah kepala klan Hun Tiandi dan Hile Ciri Foreign Flame yang mengikuti dari belakang. Di belakang mereka ada empat orang tua yang telah membangun dunia kematian pada saat itu. Mata Xiaoyan melirik keempat orang itu dan hatinya segera tenggelam tanpa sadar. Xiaoyan bergumam bahwa aura dari keempat orang tua ini benar-benar pulih. Empat ahli ini sebanding dengan bintang delapan doseng dan ini cukup untuk menyebabkan ketidakseimbangan antara kedua belah pihak. Setelah itu tubuh Xiaoyan pun berkelebat saat ia melihat masa hitam orang tiba-tiba muncul di langit dan Xiaoyan segera muncul di depan pasukan aliansi. Sementara itu Guyuan melirik tentara besar klan Hun di kejauhan dan mulai berbicara. Ia berkata sepertinya tebakan Xiaoyan benar. Wilayah Black Corner ini memang lokasi dari Toshi Ancient God Mansion. Xiaoyan pun mengangguk dan matanya menyapu tentara aliansi. Tiba-tiba Xiaoyan menemukan bahwa barisan pasukan aliansi tampaknya menjadi jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan terakhir kali. Guyuan tampaknya menyadari keterkejutan dari Xiaoyan dan tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa kekuatan dalam ketiga klan telah sepenuhnya dilepaskan. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bertanya bukankah ketiga klan perlu mengirim orang untuk menjaga klan masing-masing. Lei Ying di samping Xiaoyan pun segera berbicara dengan suara yang dalam bahwa klan Hun tidak memiliki keberanian untuk memisahkan dan menyerang tiga klan saat ini. Yan Jin pun segera tertawa dan berkata bahwa pertarungan ini sangat penting. Siapapun yang kalah kemungkinan akan berakhir dengan nasib buruk di mana seseorang tidak akan pernah bisa pulih. Karena ini permasalahannya mereka hanya bisa mempertaruhkan semuanya. Xiaoyan pun diam-diam cepirit. Xiaoyan pun diam-diam mengangguk dan menyadari memang jika Hun Tiandi diizinkan untuk berhasil maju ke kelas Dodi. Hanya satu nasib yang menunggu tiga klan terlepas dari bagaimana mereka bertahan. Karena ini permasalahannya maka lebih baik mempertaruhkan segalanya dan bertarung habis-habisan. Setelah itu Xiaoyan pun segera berbicara dengan wajah yang serius. Xiaoyan berkata bahwa ia telah berkelana ke dasar magma dan menemukan istana dewa kuno di dalamnya. Namun ada makhluk misterius yang menjaga di pintu masuk mansion. Kekuatannya sangat menakutkan dan Xiaoyan pikir itu mungkin tidak lebih lemah dibandingkan dengan Paman Gu ataupun Hun Tiandi. Kata-kata ini tidak hanya menyebabkan ekspresi Leying dan yang lainnya berubah tetapi juga menyebabkan tubuh Guyuan sedikit gemetar. Pertempuran besar ini akan sedikit tidak terduga jika ini permasalahannya. Doseng Bintang Sembilan tingkat lanjutan dapat mengubah hasil pertempuran. Guyuan pun segera bergumam bahwa ia belum pernah mendengar ada rasnon manusia yang menghasilkan ahli kelas Doseng Bintang Sembilan tingkat lanjut dalam seribu tahun terakhir. Kemungkinan besar makhluk misterius ini telah ada untuk waktu yang sangat lama. Bahkan Guyuan dan Hun Tiandi mungkin tidak sebanding dengan makhluk tersebut. Xiaoyan dan yang lainnya pun mengangguk setelah mendengar penjelasan dari Guyuan. Sementara itu di sisi lain Hun Tiandi perlahan melangkah keluar dari ruang yang jauh sementara kelompok Xiaoyan sedang ngawangkong. Matanya acu tak acu saat mereka melirik aliansi lawan sebelum akhirnya mereka berhenti pada Guyuan dan Xiaoyan. Ia pun segera berkata kepada Guyuan apakah yang telah ia katakan sebelumnya masih berlaku sekarang. Jika Hun Tiandi benar-benar berhasil maju ke kelas Dodi dan Guyuan menyerah kepadanya. Maka ia akan menunjukkan belas kasihan kepada Guyuan. Guyuan harus mempertimbangkan kembali demi kelangsungan hidup dari klan Gu. Guyuan pun tidak bisa menahan tawa setelah melihat bahwa orang ini sebenarnya masih berniat untuk bekerja sama dengannya. Ia tidak berbicara dan yang ia lakukan hanyalah mengangkat tangannya dan mengayunkannya dengan lembut. Segera aura kuat yang tak terhitung jumlahnya meletus dari pasukan aliansi. Matanya yang dingin dan tajam segera terkunci pada pasukan dari klan Hun. Menanggapi hal itu Hun Tiandi pun mengelan nafas pelan saat melihat hal ini. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi dan sekelompok cahaya terang terbang keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Cahaya itu pun segera melayang di atas kelapanya dan cahaya berkabut ini samar-samar hadir di dalam kluster cahaya. Setelah itu akhirnya cahaya tersebut pun berubah menjadi sosok ilusi. Energi seluruh tempat ini tampaknya telah mendidih mengikuti penampilan sosok kuno itu. Tekanan yang sangat kuat pun segera turun dari langit bersamaan dengan itu. Gu Yuan, Xiaoyan, dan yang lainnya memiliki wajah suram saat mereka melihat pria tua berambut cerah itu. Sebuah seruan serius terdengar ketika mereka menyadari bahwa itu adalah dewa kuno Toshi. Satu-satunya di dunia ini yang bisa memiliki aura seperti itu kemungkinan adalah Toshi Ancient Gadget yang legendaris. Gu Yuan pun segera berteriak bahwa mereka ingin menggunakan Toshi Ancient Gadget untuk memanggil Ancient Gadget Mansion. Sementara itu di sisi lain, Won Tianti mengangkat giyok dewa kuno Toshi sebelum ia tiba-tiba membanting kelapak tangannya ke arah Akademi Jianan di bawah. Dengan tekanan ini, tangan raksasa setinggi 10.000 meter pun segera muncul di langit. Segera debu dengan cepat tersebar dan suara gemuruh keras bergema di tempat ini. Akademi Jianan yang sangat besar langsung berubah menjadi selokan besar dengan kedalaman puluhan ribu meter di bawah serangan telapak tangan oleh Hun Tianti ini. Bersamaan dengan itu tiba-tiba ada suara cairan mengalir di dalam selokan yang dalam. Segera setelah itu cairan merah mengalir keluar dari dalam reruntuhan Akademi Jianan. Dalam sekejap mata itu telah mengubur Akademi Jianan di bawah magma. Serangan telapak tangan Hun Tianti ini tindakannya mengubah Akademi Jianan menjadi reruntuhan tetapi bahkan memaksa magma keluar dari bawah tanah. Magma panas dengan cepat melonjak keluar dari bawah tanah seperti gelombang merah cerah. Setelah itu, itu menyebar ke wilayah Black Corner dengan cara yang hebat. Dengan kecepatan ini, wilayah Black Corner kemungkinan akan segera berubah menjadi lautan magma. Gu Yuan pun segera berteriak dengan suara yang dalam saat ia melihat lautan magma yang menyebar di bawahnya. Ia memerintahkan untuk menghentikan mereka dan jangan biarkan Hun Tianti menggunakan Gyo kuno untuk memanggil gua dewa kuno. Leying, Yanjin dan yang lainnya tiba-tiba berteriak setelah mendengar Gu Yuan. Segera Pilar Doki yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tentara aliansi di belakang mereka dan menembak ke arah tentara klan Hun. Banyak teriakan keras juga dikeluarkan dari pasukan klan Hun setelah mereka melihat pasukan aliansi yang melepaskan serangan. Banyak rantai hitam dengan kabut hitam yang menempel di atasnya melesat keluar dari tentara. Akhirnya mereka saling bersilangan dan dalam sekejap mata mereka berubah menjadi jaring besar. Pilar Doki yang besar yang perkasa terus meledak dari formasi rantai. Hal ini memancarkan gelombang teriakan menyedihkan yang tajam dan kabut hitam pada rantai juga memucat dengan cepat. Melihat pertarungan mengerikan dan tak terlukiskan yang terjadi di langit, beberapa ahli dari vaksi yang awalnya tersisa di wilayah Black Corner pun terkejut sampai mereka memiliki wajah memucat. Mereka menundukkan kepala dan melihat wilayah Black Corner yang telah berubah menjadi lautan magma. Dalam sekejap banyak orang mulai buru-buru mundur. Dibandingkan dengan pertempuran besar ini, semua pertempuran yang lain yang mereka alami dapat dianggap sebagai permainan anak-anak. Huntiyandi bertindak seolah-olah ia tidak memperhatikan pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Ia menutup matanya dan mengendalikan batu Giyokuno untuk merasakan istana dewa kuno jauh di bawah magma. Sementara itu Guyuan mendengus dingin saat ia melihat adegan ini. Tubuhnya bergerak dan ia langsung muncul di luar formasi rantai. Ia melambaikan tangannya dan rantai keras itu segera meledak terpisah. Tak lama setelah itu api hitam melonjak di depan Guyuan tepat saat ia akan menyerang. Nihileti di foreign flame muncul di belakang Guyuan dan tertawa sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia berkata agar Guyuan mengizinkan ia menjadi orang yang melawannya sebagai ganti Huntiyandi. Di belakang Nihileti di foreign flame ada juga dua orang tua yang telah membangun dunia kematian pada saat itu. Tampaknya ia juga mengerti bahwa meskipun jiwanya telah maju ke keadaan di, ia masih bukan tandingan dari Guyuan dalam pertempuran satu lawan satu. Sementara itu dengan penglihatan Guyuan, ia secara alami dapat merasakan bahwa Nihileti di foreign flame saat ini telah berkembang dengan jiwa di keadaan di. Guyuan pun segera berkata ternyata Nihileti di foreign flame benar-benar telah maju untuk memiliki jiwa keadaan di. Sepertinya Klan Hun benar-benar memperlakukan Nihileti di foreign flame dengan baik. Nihileti di foreign flame pun tertawa dingin setelah mendengar perkataan dari Guyuan. Ia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu kepada Guyuan, sebaliknya ia segera mengelurkan tangannya. Api hitam yang mengerikan segera meletus dan kekuatan hisap yang tak berujung melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Kedua tetua di belakangnya juga segera menyerang ketika Nihileti di foreign flame menyerang. Aura mereka sangat kuat dan jelas bahwa mereka bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Guyuan pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya apakah mereka benar-benar ingin menghentikan Guyuan hanya dengan mereka bertiga. Tubuhnya pun melintas dan ia segera muncul di depan seorang tetua dengan kecepatan seperti copet. Sebuah jari terulur dan segera ruang dalam jarak seribu meter darinya runtuh menjadi ketiadaan. Setelah itu jari tersebut juga dengan cepat ditekan ke bawah. Sebelum sosok tersebut melakukan kontak dengan tetua, ia pun segera memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terhuyung mundur. Ketika Guyuan hendak menyerang lagi, tiba-tiba api hitam pun mulai menyelimutinya. Kekuatan hisap yang tak berujung segera meletus olah-olah itu dimaksudkan untuk menyerap semua doki di dalam tubuhnya. Doki yang luas dan perkasa berisi serangan spiritual yang menakutkan saat melonjak keluar dari dalam tubuh Guyuan. Guyuan pun segera berteriak bahwa kekuatan pelahap nihiliti di foreign flame tidak berguna melawannya. Setelah itu kekuatan doki pun langsung menghancurkan api hitam yang melilit Guyuan. Akhirnya Guyuan pun segera terlibat pertempuran sengit dengan nihiliti di foreign flame. Sementara itu di sisi lain, dua sosok tua muncul di hadapan Xiaoyan yang telah menyerbu ke medan pertempuran. Teriakan dingin mereka yang keras terdengar bersamaan ketika mereka meminta Xiaoyan untuk mengembalikan gerbang keheningan mautnya. Xiaoyan pun hanya tersenyum saat ia melihat kedua lelaki tua itu yang tubuhnya diselemuti aura kematian yang kaya. Salah satunya adalah Hun Yuan Tian yang gerbang keheningan mautnya telah direbut oleh Xiaoyan saat itu. Mata Hun Yuan Tian pun menjadi ganas saat mereka menatap ke arah Xiaoyan. Ia pun segera berteriak ke arah Xiaoyan bahwa bajingan kecil ini telah merusak rencana klan Hun. Dengan begitu maka Xiaoyan pasti harus mati hari ini. Sementara itu Xiaoyan hanya terdiam di hadapan kata-kata kejam dari Hun Yuan Tian. Segera setelah itu ia melirik dua orang di hadapannya. Ekspresi serius melintas di mata Xiaoyan dan menyadari bahwa klan Hun telah langsung mengirim dua bintang delapan doseng untuk menahan Xiaoyan. Dari sini sangat jelas bahwa klan Hun benar-benar berniat membunuh Xiaoyan. Tak lama setelah itu mata Xiaoyan dengan cepat menyapu banyak pertempuran sengit di seluruh wilayah Black Corner. Doki yang liar dan ganas menyebar saat banyak sosok bertarung satu sama lain. Hal ini menyebabkan lautan magma di bawah terus-menerus memancarkan pilar magma besar ribuan meter. Xiaoyan pun segera bergumam dan menyadari bahwa pertempuran berada di jalan buntu. Namun kemampuan Xiaoyan untuk menahan dua dari delapan bintang doseng ini akan sangat mengurangi tekanan pada pasukan aliansi. Sementara itu di sisi lain Hun Yuan Tian pada akhirnya tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Ia pun segera mengayunkan tangannya ke depan dan angin yang ditutupi dengan aura mematikan diayunkan ke arah Xiaoyan. Satu hirupan aroma itu menyebabkan seseorang merasakan kekuatan hidup di dalam tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Sementara itu Xiaoyan pun tertawa dingin setelah ia melihat serangan dari Hun Yuan Tian. Purifying Demonic Lotus Flame tersapu dari dalam tubuhnya seperti badai. Setelah itu ia berubah menjadi pohon palem api raksasa yang dengan paksa menerima serangan dari Hun Yuan Tian. Aura maut yang aneh itu pun dengan cepat dimurnikan oleh kekuatan dari Purifying Demonic Lotus Flame. Ekspresi Hun Yuan Tian pun berubah saat ia melihat serangan itu membuat kontak. Ia bisa merasakan bahwa Xiaoyan saat ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada saat itu. Ia pun buru-buru berteriak memerintahkan Hun Tian Seng untuk menyerang bersama-sama dan membunuh bocah ini. Do Seng berwajah gelap dan dingin lainnya juga mengangguk setelah mendengar teriakan dari Hun Yuan Tian. Hun Yuan Tian pun segera melintas dan muncul di belakang Xiaoyan. Aura kematian menempel dari jarinya sebelum akhirnya ditekan ke depan dengan cara yang kejam. Niat membunuh segera melonjak ketika Hun Yuan Tian mengeluarkan teknik jari dewa kematian. Jari hitam besar itu pun segera menerobos ruang. Namun baru saja jari tersebut akan menyentuh Xiaoyan, Xiaoyan pun segera melembarkan pukulan ke belakang. Badai api yang mengerikan terbentuk di bawah tinjunya dan segera dilesatkan langsung mengenai jari hitam besar tersebut. Setelah itu Xiaoyan pun tiba-tiba berteriak keras setelah ia melemparkan pukulan. Tubuhnya tiba-tiba membengkak hingga seribu meter ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik tubuh kaca kingkong. Cahaya kemasan terang pun melonjak keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun sekali lagi bertindak dengan kecepatan seperti kilat. Purifying demonic lotus lamp dengan liar melesat keluar dari dalam tubuhnya ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik tubuh api pemusnahan. Tubuh yang besar juga dengan cepat menjadi jernih. Dua tubuh dengan kekuatan doki yang sangat besar segera dilepaskan secara bersamaan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Xiaoyan setelah melangkah ke jiwa keadaan di. Aura Xiaoyan menjadi keras dan tajam setelah dua kekuatan doki ini dilepaskan bersama-sama. Tangannya yang besar segera diayunkan dan telapak tangannya terbanting ke arah Hunyuan Tian. Pada saat yang sama Xiaoyan juga menjentikan jarinya ketika ia mengeluarkan berbagai teknik. Palm musim semi kuning, telapak tangan penciptaan surgawi yang agung dan jari musim semi kuning segera dilesatkan oleh Xiaoyan. Setelah itu mereka pun dengan keras menabrak Hunyuan Tian dengan marah. Bahkan Hunyuan Tian tanpa sadar mengalami perubahan ekspresi setelah merehat serangan dari Xiaoyan ini. Kemampuan untuk menggunakan beberapa doki bersama-sama adalah sesuatu yang bahkan ia tidak miliki. Aura mematikan yang padat dengan liar melonjak keluar dari dalam tubuh Hunyuan Tian. Akhirnya itu berubah menjadi makam hitam besar 10.000 meter di hadapannya ketika ia mengeluarkan teknik makam kematian. Segera setelah itu banyak keterampilan dok lastian turun dari langit dan dengan keras menghantam makam hitam besar. Gelombang energi yang besar menyebar menyebabkan ruang dalam jarak 10.000 meter runtuh menjadi kekosongan hitam gelap. Dihadapkan dengan ledakan liar dari kekerasan ini, aura maut di makam hitam juga menghilang dengan cepat. Akhirnya suara ledakan keras pun segera terdengar ketika itu meledak terpisah. Baru saja Xiaoyan akan mengejar Hunyuan Tian, ia pun tiba-tiba berbalik. Tinju besarnya secara refleks menghantam ruang di belakangnya dengan kejam. Ruang beriak dan pilar batu hitam raksasa pecah darinya. Itu bertabrakan dengan tinju Xiaoyan dan segera setelah itu suara keras dan jelas pun muncul. Xiaoyan dan pilar batu segera dikirim terbang mundur. Tubuh Xiaoyan pun mundur belasan langkah sebelum akhirnya ia menstabilkan diri. Rasa manis muncul di tenggorokannya. Rasa manis segera muncul dari temboloknya namun ini dengan cepat ditelan oleh Xiaoyan. Seketika Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan dari Hun Tian Seng bahkan lebih kuat dari Hun Yuan Tian. Xiaoyan juga telah menggunakan kekuatan penuhnya ketika ia menyerang. Namun tabrakan ini benar-benar membuat Xiaoyan berakhir dalam kondisi yang kurang baik. Sementara itu Hun Seng Tian menatap tajam ke arah Xiaoyan dan berbicara dengan suara yang rendah dan dalam. Ia segera berkata tidak heran bocah sialan ini benar-benar bisa merebut gerbang keheningan maut dari tangan Hun Yuan Tian. Setelah itu Hun Yuan Tian pun melintas dan muncul di samping Hun Seng Tian sebelum ia berbicara dengan suara yang padat. Ia pun segera berkata bahwa berurusan dengan bocah ini menjadi semakin sulit. Oleh karena itu mereka harus menyerang bersama dan menghabisi bocah sialan ini sampai mati. Sementara itu Xiaoyan pun tertawa dingin setelah ia mendengar kata-kata ini. Xiaoyan melebaikan tangannya dan sekelompok cahaya hitam tiba-tiba mulai muncul di dalamnya. Akhirnya itu berubah menjadi gerbang hitam raksasa besar dan itu adalah gerbang keheningan maut. Xiaoyan pun segera melambaikan lengan bajunya dan kekuatan hisap yang kuat segera melonjak keluar dari dalam gerbang dan menyeret dua Hun Yuan Tian ke dalamnya. Sementara itu mata Hun Yuan Tian menjadi cerah setelah ia melihat Xiaoyan mengeluarkan gerbang maut ini. Mereka bahkan tidak melakukan perlawanan saat mereka menggunakan kekuatan hisap untuk menyerang gerbang keheningan maut. Sementara itu senyum dingin melintas di mata Xiaoyan setelah ia melihat tindakan keduanya. Xiaoyan secara alami tidak akan mengulangi kesalahan bodoh yang sama yang pernah dilakukan oleh Hun Yuan Tian. Di sisi lain, dua Hun Yuan Tian pun muncul di dalam gerbang keheningan maut. Namun mereka bergegas mencari batu spiritual untuk menghilangkan jejak spiritual Xiaoyan ketika mereka tiba-tiba menemukan bahwa gerbang keheningan maut ini sebenarnya dipenuhi dengan nyala api yang mengerikan. Ekspirasi dua Hun Yuan Tian pun berubah setelah melihat api merah muda yang menyebar di tempat itu. Ia pun segera berteriak bahwa ada yang salah dan memerintahkan untuk segera kabur. Namun baru saja keduanya mundur tiba-tiba purifying demonic lotus flame di sekitar mereka melonjak dari segala arah. Nyala api berubah menjadi banyak naga api yang menggigit dengan liar pada keduanya. Dua Hun Yuan Tian pun melambaikan lengan baju mereka dan pilar duki yang perkasa segera menyebarkan naga api yang menerkam mereka. Tubuh mereka pun melintas dan mereka muncul di pintu masuk gerbang keheningan maut. Bersamaan dengan itu sosok 10.000 meter tiba-tiba dengan kuat memblokir pintu keluar ketika mereka berdua muncul di depan pintu. Segera setelah itu gelombang sonic spiritual yang menakutkan pun tiba-tiba menyerang mereka. Tiga serangan kemarahan surgawi musim semi kuning terus-menerus dilepaskan Xiaoyan. Serangan gelombang sonic spiritual yang menakutkan itu secara langsung mengirim dua Hun Yuan Tian terbang mundur sejauh 10.000 meter. Serangan ini menyebabkan jiwa mereka seketika menjadi sedikit pusing. Tawa sedingin es Xiaoyan pun segera bergumul di dalam gerbang keheningan maut ketika ia berteria. Karena mereka semua sudah masuk maka mereka bisa melupakan untuk pergi. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan pun berubah dan banyak teratai api enam warna yang dipenuhi dengan kekuatan pemusnahan dengan cepat muncul di telapak tangannya. Akhirnya mereka pun terus terbang ke arah gerbang keheningan maut. Teratai api datang satu demi satu namun mereka tidak menyerang ke arah dua Hun Yuan Tian. Sebaliknya teratai api pun dikumpulkan satu demi satu. Dalam waktu singkat sudah ada 10 teratai api pemusnahan. Jumlah ini menyebabkan ekspresi dua Hun Yuan Tian seketika berubah. Mereka tidak takut pada satu teratai api pemusnahan. Namun jika ada 10 teratai api ditambahkan bersamaan dan meledak di dalam ruang terbatas ini maka mereka berdua tidak akan mampu menanggungnya. Keduanya pun saling bertukar pandangan dan mengatupkan gigi mereka sebelum akhirnya mereka pun berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah pintu keluar. Mereka memutuskan untuk menahan kemarahan surgawi musim semi kuning Xiaoyan dan menyorbu keluar dari gerbang keheningan maut. Xiaoyan pun hanya tersenyum dingin saat melihat aksi keduanya dan bergumam bahwa itu sudah terlambat. Xiaoyan pun segera melemparkan tiga teratai api pemusnahan lagi ke dalamnya. Setelah itu sebuah pemikiran melintas di benak Xiaoyan dan semua teratai api pemusnahan di dalam gerbang keheningan maut meledak dengan liar pada saat ini. Terlebih lagi setelah itu Xiaoyan pun segera membanting kelapak tangannya ke arah gerbang keheningan maut dan jejak spiritual pada batu spiritual juga telah dihancurkan. Gerbang keheningan maut tiba-tiba melepaskan gelombang kabus hitam saat batu spiritual itu pecah. Setelah itu ruang itu sendiri juga mulai runtuh pada saat ini. Kekuatan penghancur yang tidak terlukiskan dengan gila-gilaan menyapu ke arah dua Hunyuan Tian dengan kekuatan pemusnahan ledakan lotus api. Kejutan dan rasa sakit hati yang ekstrim muncul di mata Hunyuan Tian setelah ia melihat pemandangan ini. Ia telah membangun gerbang keheningan maut ini selama ratusan tahun. Namun Xiaoyan pada saat ini memerintahkannya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Bersamaan dengan pemikiran dari Hunyuan Tian kekuatan mengerikan itu telah menyerangnya. Kekuatan besar tersebut pun langsung melahap mereka berdua. Sementara itu Xiaoyan pun menyaksikan gerbang keheningan maut yang meledak liar di langit. Tubuhnya dengan cepat mundur dan ia segera menyegak keringat dingin di dahinya. Kali ini dua iblis tua ini akan terluka parah bahkan jika mereka tidak berakhir dengan kematian. Tak lama setelah itu sebuah tawa rendah dan dingin pun perlahan terdengar. Hati Xiaoyan pun bergetar saat ia berbalik ke arah lautan magma di bawah. Sebuah pusaran besar yang tak tertandingi telah muncul di tempat itu seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul. Mata Xiaoyan pun menjadi semakin dingin saat ia melihat adegan ini. Xiaoyan pun bergumam apakah akhirnya rumah dewa kuno akan muncul ke permukaan. Terima kasih.